Hai guys salam berbagi selamat pagi masih bersama saya Sabto dan tidak bosan-bosan dengan Ibu yang satu ini Ibu Yui Ibu Yui masih semangat ya nggak capek ya saya tanya masih semangat terus tiap video ya belum tahap akhir Pak Oh belum tahap akhir ini masih sebelum terakhir ya jadi ini segmen sebelum terakhir Oke guys kita akan bahas tadi kan kita sudah membahas tentang lima dokumen ekspor nah sekarang adalah tahapan terakhir yaitu tahapan custom custom itu adalah pengecekan biacuka ya Bu ya Oke Ibu boleh ceritakan nggak sebenarnya tahapan custom ini atau tahapan pemeriksaan biacuka ini seperti apa sih sebelumnya di samping kita melakukan ekspor itu balik lagi ke belakang ya Pak harus ada kan legalitas jadi di samping legalitasnya itu berupa di Departemen pemeriksaan perikanan itu juga harus ada legalitas dari pelabuhan atau biacuka itu sendiri oke nah biasanya tuh ke pelabuhan biacuka itu kan tahap akhir untuk untuk suatu siping atau kapal berangkat ke ketujuan nah itu biasanya dia minta kita harus punya NIB NIB itu nomor induk berusaha oke sekarang itu itu kan NIB Pak dulu dulu tuh sebelum adanya NIB kita harus punya NIK NIK itu nomor induk kepabianan nomor induk kepabianan memang khusus khusus dikeluarkan oleh biacukai untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor nah ini digantikan dengan NIB dimana NIB itu lebih luas bukan hanya ekspor dan impor aja tapi segala legalitas itu harus mempunyai NIB oke sekarang harus mempunyai NIB nah sebenarnya tujuan dari biacukai itu memeriksa itu untuk apa sih tujuannya Pak tujuannya ya tentunya dia untuk memperkecil apa yang kita ekspor kejadian-kejadian lah ya kalau kita ekspor misalnya kita laporkan produk A ternyata yang kita ekspor B nah itu kan kalau kita tidak melalui proses biacukai bisa-bisa terjadi jadi itulah tujuannya biacukai tujuan akhir kenapa kita harus diproses ke biacukai untuk mendapatkan pemberitahuan ekspor barang oke untuk mendapatkan pemberitahuan untuk menghindari menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu jadi produk produk yang kita ekspor ini apakah sesuai atau tidak oke takut ada penyelundupan juga mungkin Bu ya sebagai custom sebagai polisi bisa jadi custom ya oke lalu untuk proses dari pemeriksaan biacukai ini atau tahapan custom ini itu prosesnya berapa lama Bu enggak lama sih Pak itu kalau kita sudah kita sudah tahu nih saya sebagai contoh ya kapal akan jalan tanggal 26 tanggal 26 kita sudah selesai staffing di tanggal 24 biasanya tuh si pinggan tuh ada yang namanya tuh closing time jadi kontainer tuh harus ada sudah di atas kapal tuh udah ada ketentuannya tanggal 25 sehari sebelum kapal jalan nah diantara pada saat closing time dan tangga keberangkatan nah itu pihak forwarding agent itu sudah membuat dokumen-dokumen untuk dokumen-dokumen terkait untuk dilakukan ekspor contohnya seperti kayak PEB itu tidak 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 lama sih karena sekarang kan sistemnya sudah online Pak sudah online ya sudah online jadi cepat oke kalau untuk prosedurnya dalam pemeriksaan biacukai ini atau dalam proses custom ini seperti apa step by stepnya Hai hanya hanya kita hanya melampir dari pihak saya sih hanya melampirkan dan memberitahukan ke forwarder untuk itu dokumen terkait sih Pak contohnya invoice speak English udah invoice speak English aja jadi semua yang apa yang itu tadi nanti 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 yang mengurus semua ke pelabuhan itu adalah forwarding agent forwarding agent ya jadi berhubungan dengan biacukai itu forwarding agent kita tidak 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 melakukan sendiri ke pemeriksaan ke biacukai jadi proses custom atau pemeriksaan itu mewakili forwarding agent oke yang diwakili oleh forwarding agent oke guys itu tadi pembahasan kita tentang prosedur custom atau pemeriksaan biacukai nah kita akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu adalah kesimpulan mengenai proses ekspor perikanan ini masih bersama saya Sabto dan Ibu Wiwi salam berbagi